Tidak informasi lain memirsa 10 hari jelang Hari Raya Idul Fitri, kepadatan penumpang terlihat di stasiun Lempuyangan Yogyakarta dan Bandara Soekarno-Hatta. Para penumpang memilih mudik lebih awal karena khawatir kehabisan tiket. Suasana arus mudik di stasiun kereta api Lempuyangan Kota Yogyakarta mulai padat. Kepadatan pemudik diantaranya terjadi di pintu masuk atau keberangkatan sehingga menyebabkan antrian cukup panjang. Akibatnya para petugas harus kerja ekstra untuk melayani pemudik dengan melakukan check-in boarding pass. Mereka memilih mudik lebih awal karena khawatir tidak kebagian tiket jika memilih mudik mendekati Hari Raya Idul Fitri. Hari ini belum libur, cuma kemarin lihat tiketnya kalau yang Seri Tanjung sudah habis kalau di met-met-met, jadi pulang duluan saja. Jadi takut nggak ke bagian ya? Iya, takut nggak ke bagian. Ini rencana mudik ke mana? Ke Jember. Kondisi serupa juga terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang, Bantet. Sepuluh hari jelang Hari Raya Idul Fitri, antrian penumpang terjadi sejak pemeriksaan dokumen di pintu masuk keberangkatan. Jumlah penumpang mengalami peningkatan 20% jika dibandingkan dengan kemarin, yakni mencapai 101 ribu penumpang. Jumlah pemudik diprediksi akan terus meningkat seiring dengan datangnya masa cuti bersama Idul Fitri. Tim Liputan Ainews melaporkan.